Halo kembali bersama saya disitu Donny diskusi Spot Raiti bersama saya Donny oke teman-teman mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat jangan lupa jaga protokol kesehatan kedengar ketat agar teman-teman terhindar dari babah virus COVID-19 oke sekali lagi teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang bagaimana membuat motion shape kalau kemarin di video sebelumnya kita sudah membuat tentang classic twin dan motion twin nah sekarang kita membuat motion shape menggunakan Adobe Flash CS6 oke jangan kemana-mana tetap bersama saya disitu Donny diskusi Spot Raiti bersama saya Donny let's kita langsung saja ke videonya oke selamat datang kembali bersama saya disitu Donny teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah animasi menggunakan Adobe Flash yaitu motion shape ya oke kita buka dulu untuk Adobe Flashnya nah seperti video yang sebelumnya bahwa video sebelumnya sudah membuat tentang apa namanya classic twin dan motion twin ya sekarang kita akan membuat motion shape pilih script 2 kemudian seperti biasa kita pastikan untuk size-nya 120x720px kemudian frame rate per secondnya 30 oke pastikan sudah oke emm tentunya disini kita membuat apa namanya beberapa objek sederhana saja untuk membuat perbandingan perbedaan dari motion shape ya oke seperti biasa kita buat namanya adalah shape twin shape ya animasi twin shape jadi ada twin motion ada classic tweet kali ini kita mempraktekkan twin shape oke kita coba untuk objek objek sederhana yaitu rectangle kita akan membuatnya menjadi sebuah lingkaran jadi membuat oval jadi bentuknya kalau shape itu berarti berubah bentuk oke caranya adalah sebagai berikut untuk membuat menjadi sebuah apa namanya jadi sebuah kita pilih di bagian frame nya kita klik kanan kemudian kita pilih create shape nah disini create shape ya berbeda nanti warnanya hijau kemudian kita pilih ke misalnya ini satu detik perhatikan nah kalau twin shape kalau motion motion twin itu berwarna biru sedangkan untuk klasik itu berwarna ungu nah sedangkan untuk twin shape itu berwarna hijau disini bagian layar ini kalau kalau teman-teman sudah memperhatikan video saya di sebelumnya oke next nanti untuk merubah ini menjadi lingkaran maka langkah yang berikutnya adalah kita cukup pergi ke frame terakhir kemudian kita hapus untuk objek pertama kemudian kita buat oval di objek yang misalnya letaknya disini kita taruh disini iya 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 maka disini otomatis bukan lagi bertitik-titik tapi sudah menjadi baris sehingga disini nah ini adalah animasi perubahan nah ini yang disebut dengan twin shape oke kita akan coba buat lagi di layer baru kita buat klik layer baru kemudian misalnya shape oval kita akan coba buat nah sama ya kita buat dulu oval oval disini kemudian coba saya tidak menggunakan stroke ya pokoknya saya delete kemudian saya warnanya saya kemudian nah kemudian sama ya klik kanan kemudian read shape tweet kemudian kita ubah menjadi insert keyframe kita ubah menjadi kebalikan ya kebalikan jadi so jangan lupa untuk stroknya karena tadi tidak menggunakan strok kita juga menghilangkan stroknya oke nah kita mati perbedaannya jadi sama yang satu adalah rectangle menjadi lingkaran yang satu lingkaran menjadi rectangle so ini adalah shape apa twin shape ya twin shape oke nah next oke saya ulang untuk mengetesnya selalu protes movie kita ada tantangan berikutnya challenge berikutnya yaitu adalah bagaimana kalau sebuah animasi dari apa namanya dari motion shape ini menjadi teks sekarang kita coba untuk buat buat baru-baru buat halaman baru stage baru ya 30 menurut saya kan 1280 kali 720p selalu lagi dipastikan dulu peran pixelnya biar kita tidak kepotan lagi untuk mengetik next kita berikutnya adalah untuk merubah tadi ya merubah misalnya saya sebuah oval menjadi teks oke sebuah oval menjadi teks seperti biasa saya gilang strok akan berubah nah untuk saya kasih nama dengan shape twin oke nah jadi kalau twin motion itu di convert menjadi grafik atau mobil clip kemudian untuk klasik twin itu tidak tidak harus di convert tetapi dia tidak berubah bentuk ya berubah berubah ukuran berubah posisi berubah rotasi dan sudut pemiringan nah untuk shape sekali lagi shape itu adalah intinya adalah berubah bentuk nah sekarang kita akan coba untuk animasi dari apa namanya dari oval ini akan menjadi sebuah teks misal akan menjadi teks normal jadi kita klik create shape ciri dari shape adalah vektor ke vektor sekali lagi ya gambarnya ini berupa vektor ini misal kita klik ke sudut kemudian 60 ya jadi ski frame kemudian misal saya ubah bentuk menjadi seperti ini maka dia juga akan ya akan jadi jadi so karena tadi challenge-nya adalah terakhirnya dibuat menjadi teks sekarang kita ketikan saja teks jadi ya oke jadi 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 kemudian saya buat 2x yang lebih bagus aja ya seperti ini belum terjadi apa-apa sekali lagi langkah yang berikutnya setelah kita membuat text adalah kita akan coba disini di text ini harus kita ubah menjadi vector jadi harus kita ubah menjadi vector yaitu dengan cara modify break apart jadi ini adalah satu teknik baru yaitu mengkonversi objek teks dari menjadi vector gitu yaitu dengan break apart modify ya kemudian kita ada kontrol atau kontrol B yaitu break apart jadi kita dua kali break apart tapi sekali lagi setelah di break apart text ini tidak bisa di undo jadi text ini tidak bisa di undo so jadi animasinya sudah berubah menjadi vector vector text so kita oke ini adalah animasi paling sederhana untuk shape twin yaitu merubah oval menjadi text oke kita simpan ya nah sekarang challenge yang berikutnya adalah untuk menghasilkan animasi yang bagus kita butuh teknik animasi ya teknik prinsip dasar animasi kita klik buat baru oke nah langkah berikutnya adalah kita coba dulu untuk membuat sama e-shape twin yaitu kita menggunakan garis bantu sorry kita buat layar dulu untuk garis jadi kita mencoba mengkombinasikan beberapa animasi untuk menghasilkan jadi kita bisa mencoba mengkombinasikan frame by frame dan with shape oke kita coba kombinasikan frame by frame dan with shape oke kita kunci dulu untuk garis kemudian kita buat shape with kita buat kalau ini dari jauh nge-jauh Hai sungguh kita misal kita dan garisnya menggunakan segi menggunakan garis bantu seperti ini bolehnya akan mantul ke tengah-tengah Hai tentunya dengan memperhatikan kau tahu kita buat seperti ini Hai amm mantul ya sorry dari saya Oke, next Oke, kita buat Menggunakan Apa namanya Kombinasi antara twin shape Jadi kita bisa mengkombinasikan beberapa Kebutuhan animasi ya Misalnya Mulai dari twin shape Sampai dekat Twin Sorry, twin motion sampai dengan twin Oke, kita buat dulu Untuk Apa namanya Motion twin Klasik twin aja ya Kita bisa menggunakan klasik twin Oke, kita akan mencoba Untuk membuat sebuah animasi Next, kita dari Ini frame pertama, kemudian kita geser Ke Saya buat garis bantu dulu Sampai dengan ke frame 20 Yaitu kesini Untuk insert frame Untuk garis Garis bantunya Frame 20 Atau 2 detik 4 detik Kemudian untuk Oke, kita ke frame pertama Kemudian saya geser ke frame Misal frame 20 Insert keyframe Di sini saya naikkan Kemudian saya ke frame berikutnya Yaitu ke frame 40 Nah, di sini Apa namanya Saya tambahin dengan Kesan Straight and squash Straight and squash Ya 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 Oke Jadi Straight and squash Jadi Ya Oke Perhatikan nah pada saat sudah menyentuh baru kita ada kesan dari insert giveaway ada kesan stretch saya titiknya saya taruh di sini saya pilih ini teman-teman perlu diperhatikan pivotnya kita kita geser ke bawah kemudian kita kasih kesan stretch ini nyentuh kemudian kita kasih kemudian kemudian nah ini untuk gerakannya kan ini berkebalikan ya kita tinggal copy di frame di sebelah sebelumnya ini copy ke frame setelahnya nah kemudian untuk frame berikutnya yaitu misal kemudian kita ke frame 85 kita turunkan ke ini kemudian kita di sini kita geser ke frame 1 frame setelahnya yaitu 86 kita turunkan sedikit kemudian kita insert keyframe lagi kita kasih kesan kemudian insert keyframe lagi mulai melar naik lagi kemudian insert keyframe lagi paste ke HDMI ok ok, next oh kelebihan 1 ya kemudian oh berarti di sini sudah kita akan dilakukan perubahan di sini artinya, ya ini kita Life kita akan melakukan perubahan di sini oke nah disini kan kita ubah kita klik posisi yang sama kemudian kita remove twin kita menjadikan animasi seperti ini ada kesan straight and squash kemudian nah pada bagian akhir pada bagian akhir disini kita remove twin kita remove twin yang disini akan kita jadikan menjadi berubah menjadi text jadi biar ada agak delay dikit jadi kemudian kita disini kita ganti break break apart atau break tempat disini ctrl b tadi ya karek kita ganti shift jadi setelah di remove twin disini kita belum bisa membuat shift karena tadi itu masih berupa jadi kita tinggal temen temen tinggal break apart ini sudah saya ctrl b tadi temen temen bisa shift kemudian sampai di insert keyframe insert keyframe keyframe dikodnya disini secara tiba-tiba secara sekilas kita akan membuat text yaitu shift animasi shift nah disini shift animasi shift kita kita lebih dua kali ini untuk mempersingkat biar lebih cepat ya ini cepat ya cepat ya ya cepat kalau terlalu lama juga tidak bagus kemudian kemudian untuk teks ini biar bisa dibaca orang dikasih jadi agak langsung biarkan tidak ada pembuka atau bisa jadi disini juga seperti hai 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 ini challenge kesan kita kombinasikan antara asyik with jadi isip with the sorry motion twin dan siap twin yang klasik twin yang kita gebungkan jadi ya kita mati kelemahannya animasi ini ya ini masih terlalu lama terlalu lama untuk proses maka bisa kita percepat kita percepat dulu tuh misalnya ini tadi tidak nyampe ini kita berarti kita kira-kira saja ya karena kita bermain dengan 30 fps kita bermain kira-kira iya seperti ini oke kita tes movie saya simpet dulu jangan lupa teman-teman disimpet sekuin empat jadi kombinasinya antara twin motion dan twin shift ya oke untuk animasinya sudah lumayan bagus karena untuk timingnya sudah lumayan baik 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 dari ada kemana ya oke sekali lagi disini mantul ada kesan stretch kemudian ada mantul lagi kesan stretch kemudian layang dan ubah jadi next shift oke silahkan teman-teman untuk mencoba kurang lebih demikian untuk mempraktekkan shift twin yang paling sederhana Oke sampai ketemu lagi di video berikutnya see you Oke demikian lagi tetap demikian tadi demikian tadi teman-teman untuk motion ship nya jadi kita sudah belajar tentang bersama-sama teman-teman tentang motion ship ya jadi tentunya dari dari pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya yaitu tentang klasik twin motion twin dan motion ship ah setelah kita membahas ketiganya jadi teman-teman bisa membedakan proses pembuatan animasinya so sekali lagi nanti kalau ditanya mana yang lebih bagus antara motion twin classic twin dan motion ship tentunya tergantung dari kebutuhan animasi itu sendiri oke let's teman-teman terima kasih kita ketemu lagi di video-video saya berikutnya jangan lupa klik like share tombol subscribe dan komennya biar saya semakin semangat lagi dalam proses membuat video oke sampai ketemu lagi bersama saya disitu doni jangan lupa hormati gurumu sayangi temanmu itulah tandanya kau murid bulimang see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.